Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat misteri sunyi mencekam Semoga anda masih terus setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan edisi cerita misteri kali ini Tentang seorang nenek yang hidup sendirian Konon nenek itu punya pesugihan Kira-kira pesugihan Kira-kira pesugihan apa yang dimiliki oleh nenek Simak cerita selengkapnya Sebuah kisah misteri yang berjudul Orang kampung menamai rumah itu dengan sebutan rumah kafan Halo, perkenalkan nama saya Ani Asal Bandar Lampung Cerita ini adalah pengalaman masa kecil bersama ibu saya yang bernama Tri Saat itu, sekitar 2005 saya masih duduk di kelas 3 SMP Ibu adalah single parent karena bapak sudah tiada sejak aku baru berumur 5 tahun Keadaan ekonomi kami saat itu bisa dibilang buruk Saya membutuhkan biaya sekolah dan keperluan sehari-hari yang tidak sedikit Sedangkan pendapatan ibu dari perjualan kecil-kecilan tidak seberapa Akhirnya, walaupun berat, ibu memutuskan pindah dari kontrakan ke sebuah kamar sewa Kami mencari kamar yang disewakan dengan harga semurah mungkin Setelah survei beberapa lokasi, ibu menemukan sebuah kamar yang cocok Di sebuah bangunan yang saya sebut rumah kafan Seiring cerita ini, nanti kamu tahu alasannya Pemilik rumah kafan ini adalah seorang nenek yang berprofesi sebagai tukang urut Dia menyewakan satu kamar yang ada di dalam rumahnya Nenek ini biasa saya panggil mbah Dari penampilannya, saya rasa umurnya sudah di atas 60 tahun Dia bertubuh pendek dengan rambut sudah putih semuanya Dan badan yang sedikit berisi Menurut pengakuannya, mbah punya beberapa anak Namun yang dia ceritakan kepada kami hanya dua anaknya Yang satu berada di kampung dan satu lagi bekerja sebagai TKI Karena harga yang murah dan simbah yang ramah Ibu akhirnya tertarik mengambil sewa Kamar yang kami sewa ini berada di tengah kampung Tepatnya di salah satu sudut pasar yang cukup ramai Bangunan rumah kafan yang kami tempati sudah tua dan agak rapuh Rumah ini hanya berbahan papan dan triplek tipis Yang sama sekali tidak bisa menyaring suara ramai dari pasar Kalau pasar lagi ramai, kriuhannya terdengar sampai ke dalam kamar Meski tidak nyaman, ibu juga tidak punya pilihan lain Setidaknya kami punya atap untuk tidur dan berteduh saat hujan dan panas Kami pindah membawa barang bawaan yang tidak seberapa Satu bulan setelah tinggal di sana, kami belum menemukan hal-hal aneh Kehidupan berjalan seperti biasa Namun, ibu menemukan hal-hal yang membuatnya tidak betah Di rumah kafan yang terbuat dari triplek ini Entah kenapa semua cendela dan ventilasinya ditutup dan dipaku dengan paku beton Lama-kelamaan, ibu merasa gerah dan engap karena sirkulasi udara yang buruk Atas inisiatif sendiri, ibu mencongkel paku yang menutup cendela itu satu persatu Awalnya, ibu hanya membuka cendela dan ventilasi di kamar kami saja Lama-kelamaan, ibu membuka seluruh cendela yang ada di rumah karena sesak dan pengap Memasuki bulan kedua sewa, mbah tiba-tiba saja menolak uang sewa Sepertinya mbah tahu bagaimana kesulitan kami Bahkan yang membuat ibu lebih tersentuh lagi Mbah membawakan kami makanan hampir setiap hari Ketika mau membayar sewa, mbah juga bilang Udah, simpan saja uang sewanya Ini ada makanan Kasian anakmu Dia butuh makanan yang bergisi Makanan yang diberikan pada kami cukup beragam Dari buah-buahan segar seperti anggur, apel, jeruk Dan makanan olahan seperti daging ayam, daging sapi hingga sayur mayur Intinya, semua yang beliau masak pasti dibagikan kepada kami Kami sangat bersyukur, tapi merasa tidak enak hati karena merepotkan Sudah tidak membayar sewa, kami malah menambah pengeluaran mbah Ibu selalu berusaha menolak secara halus Karena merasa segan Namun mbah dengan ramah bilang Nggak ngerepotin Anggap saya orang tuamu sendiri mbak Tri Saya juga ngasih makan cucuku, Ani Di bulan kedua ini, ibu dengan mbah sering ngobrol Mbah sempat berpesan kepada ibu untuk tidak terlalu sering mengobrol dengan tetangga sekitar Mbak Tri Jangan sering-sering ngobrol sama tetangga ya Mending beres-beres rumah, urus anak Daripada di luar Cuma gosip, banyakin dosa Waktu itu ibu menganggapnya sebagai sebuah nasihat Bagaimanapun karena sibuk bekerja Ibu jadi tidak tahu bagaimana orang-orang yang tinggal di sekeliling rumah ini Bisa jadi nasihat mbah itu benar Bisa jadi memang tetangga disini terlalu sering bergosip dan berkuncing Makanya ibu menuruti nasihat mbah dan lebih banyak bekerja Kalau lagi di rumah kafan itu Ibu hanya di dalam saja untuk bersih-bersih dan menemaniku belajar Keanehan muncul di bulan ketiga Bukan karena rumah kafan atau tetangga Melainkan diri saya sendiri Saya yang saat itu duduk di kelas 3 SMP dan sedang momen mendekati ujian akhir Tiba-tiba jadi sering sakit dan pingsan di jalan menuju sekolah Bahkan saat beraktivitas ringan di sekolah Pernah suatu ketika saya berjalan menuju sekolah bersama ibu Kami mengobrol biasa tanpa aku merasakan pusing atau tidak enak badan Namun tiba-tiba di tengah jalan saya pingsan Beruntung ada beberapa pedagang yang membantu mengangkat saya ke tempat teduh Karena sering pingsan ibu membawa saya berobat dari puskesmas yang gratis Hingga dokter yang harus bayar Di semua tempat yang kami datangi Dokter selalu bilang saya hanya kecapean Merasa belum mendapat jawaban yang memuaskan Ibu memutuskan saya harus tes darah Meski mahal tapi demi kesehatan saya Ibu rela menggunakan uang tabungannya Hasil tes menunjukkan kondisi saya normal Tidak ada penyakit cerius Satu hal lain yang aneh adalah Setiap pergi ke rumah sakit Saya pasti sehat Namun ketika pulang ke rumah kafan itu Banyak keluhan mulai terasa Entah sakit kiki, sakit kepala Sakit perut, sakit pinggang Sampai sakit tenggorokan Melihat pola ini lama-lama ibu malah kesal sendiri Ibu mengira saya sakit karena terlalu banyak main di luar Sampai-sampai ibu bilang Makanya kalau baru sehat itu jangan langsung main Sakit lagi kan sekarang Saya cuma bisa diam Memang selalu begitu keadaannya Masuk bulan keempat Ibu mulai merasa ada yang janggal dengan kondisi badan saya Untuk ukuran siswi kelas 3 SMP Berat badanku hanya 24 kg Idealnya berat badan saya antara 39-50 kg Ibu semakin aneh ketika saya sakit-sakitan itu Tapi mbah merasa semua itu biasa-biasa saja dan wajar Dia menegaskan hal itu sambil terus membawakan makanan untuk kami setiap hari Kelakuan mbah juga semakin aneh Pernah suatu hari ibu sedang sholat di kamar Mbah dengan santenya duduk di belakang ibu dan mengajak ngobrol Seusai sholat ibu menegur mbah dengan kalimat sehalus mungkin Mbah maaf ya Kalau sedang sholat saya jangan diajak ngobrol dulu ya Saya jadi gak enak Karena gak mungkin menjawab pertanyaan mbah Namun mbah menjawab kalimat ibu dengan nada orang tak bersalah Ya gak masalah kamu gak menyahut Tapi kan kamu bisa mendengar Kalau jadi gak konsen ya itu kamunya Saya melihat ibu agak kaget setelah mendengar jawaban mbah Setelah itu ibu memberanikan diri bertanya Maaf Apakah mbah sholat? Saya sholat dimana saja nduk Bisa diangkot Sambil ngurut Bisa sambil jalan Kenapa? Aneh Ibu menggelengkan kepala Tidak mau melanjutkan obrolan jenggal itu Entah kenapa Ibu merasa harus segera pindah dari rumah itu Seperti ada dorongan atau lebih tepatnya ada sebuah perasaan kuat Yang menyuruh ibu segera berkemas Sampai hari ini Ibu tidak bisa menjelaskan perasaan itu Suatu kali ibu pernah cerita Siang hari saat itu saya sedang sakit Saya tidur di kamar ditemani ibu Tiba-tiba saya terbangun dari tidur Berjalan ke arah cendela dan menunjuk ke arah bawah cendela Kata ibu Tatapan saya kosong Siang itu Dorongan untuk segera pindah dari rumah kapan itu kembali muncul Perasaan aneh semakin kuat di dada ibu Siang itu karena tidak tahu harus berbuat apa Ibu hanya bisa membaca doa Di tengah lantunan doa Tidak tahu kenapa ibu menangis Selepas membaca doa Ibu berusaha sangat keras untuk menyadarkan saya Namun usahanya tidak berhasil Saya masih menunjuk ke arah bawah cendela Tangan saya keras Bahkan kaku Tidak bisa diturunkan Situasi aneh itu terjadi selama 5 menit Ketika sadar Saya tidak ingat sama sekali Saya hanya ingat badan saya sangat lemas Seperti tidak punya tulang Setelah itu saya menangis Ibu kembali mengadu kepada mbah Namun lagi-lagi jawaban mbah tidak memuaskan ibu saya Itu aneh sedang panas saja Jadi mengigau Biasa itu Ibu tidak mendebat kalimat mbah Selain malas Ibu juga merasa tidak mampu melakukannya Malam harinya di tengah ketakutannya Ibu memutuskan untuk sholat tahajud Memohon perlindungan dari Allah Setelah tahajud selesai Hujan turun dengan derasnya Lebih deras dari biasanya Sangat deras dan lebat Hingga kamar kami bocor Tepat di atas tempat tidur saya Terpaksa malam itu saya tidur Beralaskan karpet Kesokan harinya Ibu meminta tolong tetangga Om Yadi untuk membetulkan atap bocor Dengan senang hati Om Yadi membantu saat itu juga Dia naik ke pelafon dengan sebuah tangga Anehnya Di pelafon tepat di atas tempat tidur saya Om Yadi menemukan tas kecil berwarna kuning Om Yadi bertanya Tas itu mau diturunkan atau tidak Merasa tidak memiliki dan menyimpan tas di pelafon Terdengar sangat aneh Ibu meminta Om Yadi untuk menurunkannya Kami bertiga heran Karena bisa ada tas di atas pelafon rumah kafan itu Setelah diturunkan Om Yadi membuka tas itu Kami bertiga terperanjat Tas kuning itu berisi kain kafan Lengkap dengan kapas Kayu cendana dan seutas tali Mengelilingi kafan tersebut Seakan-akan tinggal memasukkan jenazahnya saja Ibu menjadi sangat takut ketika kain itu dipentangkan Ukurannya persis sama ukuran tubuh saya Om Yadi yang awalnya terdiam Buru-buru pamit mau pulang Ketika ibu mengejarnya untuk memberi uang rokok Om Yadi menolaknya dan terus menghindar Gak usah mbak Saya mau pulang saja Saya gak mau ikut-ikutan Om Yadi menjawab sambil berlalu Suaranya bergetar Dia ketakutan Setelah Om Yadi pergi Dorongan untuk segera berkemas dan pindah Muncul untuk kali ketiga Kali ini Ibu tak mau banyak berpikir lagi Pukul 10 pagi saat itu juga Ibu langsung berkemas Kami tidak butuh waktu lama untuk berkemas Barang-barang kami tidak banyak Semuanya kami titipkan ke rumah nenek di kampung sebelah Kami tinggal menunggu mbak pulang Entah dari mana untuk pamitan Sampai pukul 5 sore mbak tidak kunjung pulang Kami tidak tahu dia kemana Selepas pukul 7 malam Mbak baru muncul Dia terkejut ketika kami pamit Duk Mau kemana? Dan anakmu Kenapa kamar kalian sudah kosong? Mbak Maaf Saya mau pulang ke rumah orang tua saya Saya merasa anak saya tidak sehat tinggal di sini Untuk kali pertama Nada ibu terdengar tegas ketika berbicara di depan mbak Alah itu cuma kecapean saja dia Anak itu jangan dimanja Nanti lemah Mbak mencoba menahan kami Mbak Ini bukan dimanja Tapi ini sudah tidak masuk akal Sekarang saya mau tanya sama mbak Ini apa mbak? Ibu menunjukkan tas kecil berwarna kuning yang diambil Om Yadi dari pelafon Oh Itu kain kapan? Kayaknya orang mati Mbak menjawab dengan santai Sambil menyeringai pula Tapi untuk apa? Kenapa ada di atas kepala anak saya? Ya gak untuk apa-apa Hanya untuk siap-siap saja Semua orang akan mati Tonduk Ibu tidak bisa menerima jawaban janggal itu Kalau begitu terserah mbak Saya pamit Mohon maaf jika saya dan anak saya membuat repot selama ini Tapi sungguh saya rasa ini sudah tidak normal Mbak diam saja Tidak menjawab kalimat ibu Namun Seringnya itu masih menggantung di bibir mbak Malam harinya kami sudah tinggal di rumah nenek Akhirnya saya bisa tidur nyenyak Sebelumnya hampir setiap malam Saya selalu gelisah dan sulit tidur Keesokan harinya ibu tersadar Ada barang yang tertinggal di rumah kafan itu Sebetulnya ibu malas untuk kembali ke rumah itu Namun Barang yang tertinggal cukup penting Berjalan kaki ibu menuju rumah anak itu Sesampainya di sana ternyata mbak sedang pergi Karena lelah setelah berjalan agak jauh Ibu mengasuh di warung pecel dekat sana Sambil minum ibu ngobrol dengan pemilik warung Mbak sudah tidak tinggal di rumah itu Enggak Baru kemarin saya pindah Mbak maaf Sepertinya anak mbak kurang sehat ya Selamat tinggal di situ Iya mbak Anak saya jadi sakit-sakitan Mbak Boleh saya cerita sesuatu Ibu menahan nafas Dia sudah merasa ada yang jenggal Sejak mbak tinggal di situ Saya sebenarnya ingin cerita Tapi mbak gak pernah keluar rumah Dan jarang ngobrol di sini Ketika ada kesempatan ngobrol sama mbak Entah kenapa saya gak bisa ngomong Dan gak bisa cerita Seperti ada orang yang nangkutin saya berdiri di belakang mbak Sebenarnya ibu juga sudah merasa ada yang jenggal di rumah kapan itu Emang kenapa bu? Mbak gak tahu Semua penduduk di sini sebetulnya sudah tahu mbak Di depan pintu rumah aneh itu Sering ada orang besar duduk atau berdiri sepanjang malam Lalu di atas genteng tempat kamar mbak Sering ada penampakan wanita sedang duduk Ibu diam saja tidak memberi tanggapan Sebelum mbak ada juga yang sewa Pasangan baru punya bayi usia 7 bulan Selama tinggal di sana Anaknya hampir setiap hari nangis Entah kenapa sampai akhirnya meninggal Dan dikuburnya di samping rumah itu Pas banget di samping jendela kamar mbak Ibu teringat kejadian siang itu Saat saya berdiri kaku sambil menunjuk ke bawah jendela Persis di lokasi kuburan bayi itu berada Kenapa dikubur di situ? Mbak yang minta bayinya itu dikubur di situ Mbak merasa itu cucunya sendiri Biar gak jauh dari cucunya Orang tua si bayi tadi dikasih uang sama mbak Uang yang cukup banyak Sampai mereka bisa pindah ke rumah yang lebih layak Gak tahu dari mana itu uang Padahal mbak cuma tukang urut Mendengar cerita itu Ibu jadi lebih berani untuk bercerita soal penemuan kain kavan Ibu penjual pecel ternyata sudah tahu Karena om Yadi sempat bercerita Ibu heran Karena mbak selalu bisa masak enak dalam jumlah banyak Ibu merasa ada yang aneh dengan makanan itu Makanan yang malah bikin saya makin kurus Ibu penjual pecel membenarkan kegelisahan ibu Sudah lama orang kampung ingin membongkar praktik pesukihan Yang dicurigai dilakukan oleh mbak Tapi sampai saat itu belum ada bukti kuat Penampakan yang sering terlihat Belum bisa dijadikan bukti kuat Bisa saja rumah itu memang angker Penampakan lain yang dilihat tetangga adalah Sosok perempuan tua yang merangkul saya Ketika jalan kaki pulang dari sekolah Tetangga sering melihat saya dirangkul oleh perempuan tua Yang rahangnya tak henti bergerak Seperti sedang mengunyah sesuatu Tetangga jadi tidak berani Pada akhirnya setelah mempertimbangkan ulang Ibu tidak jadi mengambil barang yang tertinggal di rumah kafan itu Ibu memutuskan pulang dan tidak lagi ingin bertemu mbah Beberapa minggu kemudian berat badanku naik dengan cepat Waktu berlalu dan kami tidak lagi mendengar kabar soal rumah aneh dan sosok mbah Hingga suatu pagi Kami mendengar bahwa rumah aneh itu sudah dibongkar oleh warga kampung Tanah bekas rumah aneh itu sudah dibeli oleh seseorang Dan dibangun sebuah pertanda Informasi soal mbah yang kami dapat juga tidak banyak Kami dengar dia dipulangkan ke kampung halaman Setelah itu mbah menderita sakit keras Jenis sakit yang seharusnya bisa merenggut nyawa orang Namun kami dengar Dia masih hidup meski tak lagi berdaya Beberapa tahun berlalu Saya sudah lebih sehat dan bisa tidur nyenyak Namun Sesekali saya masih melirik ke arah bawah cendela di rumah nenek Terkadang saya merasa ada yang sedang berdiri di sana Mengawasi atau menemani Saya tidak tahu pasti Demikian Sobat Misteri Sunyum Jekam Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like dan share video ini Subscribe channel Sunyum Jekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton